ketan serundeng ini enak nikmat dan gurih loh mau tahu gimana cara membuatnya simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube saya hari ini saya membuat ketan serundeng gurih langsung saja kita perkenalan sama bahan-bahannya bahan utamanya yaitu ketan satu kilo ini udah saya rendang sekitar satu jam udah saya cuci bersih kelapa yang sudah diparut satu buah nah ini kelapanya mau saya ambil sedikit buat dijariin santan kan nanti untuk merebus apa ketannya ini bumbu untuk membuat serundengnya disini ketumbar bawang putih dan bawang merah kemudian juga ada gula putih garam gula merah dan penyedap rasa pertama kita akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu bawang merah bawang putih dan ketumbar kita akan tumbuk atau ulek kita haluskan sampai benar-benar halus selamat datang kembali di channel ini selamat menikmati sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati nah ini bumbunya sudah halus bisa kita kasih ke wadah yang lain dulu setelah itu kita panaskan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis bumbunya ini tumis sampai benar-benar matang bumbunya sampai tecium bau harumnya sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong selamat menikmati nah ini bumbunya sudah harum setelah itu bisa ditambahkan dengan sedikit air setelah itu aduk-aduk kemudian masukkan garam gula dan penyidap rasa aduk-aduk sampai gula dan garamnya ini larut aduk terus supaya tidak tidak gosong tidak gosong nah ini sudah mendidih setelah itu kita bisa masukkan masukkan parutan kelapanya kita aduk-aduk kita aduk-aduk terus sampai bumbunya meresap dan kelapanya menjadi mengering gunakan api yang sedang atau cenderung kecil supaya tidak mudah kosong ya teman-teman oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu bisa kita matikan kompornya dan disisikan terlebih dahulu sekarang kita bisa mulai memasak ketannya kita tuang 4 gelas santan satu dua tiga empat setelah itu bisa kita nyalakan kompornya dan kita rebus dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya tidak gosong bagian bawahnya nah kita bisa tambahkan dengan garam secukupnya kira-kira setengah sendok sudah cukup nah ini airnya sudah menyusut bisa kita angkat kemudian kita panaskan kukusan dan kita kukus ketan yang sudah direbus dengan santan tadi kira-kira 15-20 menit selamat menikmati 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 nah teman-teman ini sudah matang bisa kita matikan kompor dan siap disajikan dengan serunteng tadi nah ini dia ketan serunteng kurisnya sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati